Halo everyone, welcome back again di channel aku Nova Di video kali ini aku mau bikin video apa ya Karena kemarin aku udah ngebahas 3 produk pearl cream Terus pasti kalian bingung banget gimana caranya aku pake ketiga produk tersebut Nah terus di akhir video yang aku nge-review Ube Gensara Aku kasih tau kan ke kalian Aku pake pearl creamnya itu dicampurin Jadi Meko, Kelly, Ube Gensara aku campurin Terus ditambahin juga sunscreen sama pelembab Nah disini aku mau kasih tau cara-caranya pemakaiannya itu seperti apa Pencampurannya juga seperti apa So yang penasaran, tonton videonya sampai habis Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terus follow instagram dan tiktok aku disini So keep on watching Oke kita langsung aja Tapi sebelumnya pasti di video ini Yang nonton video aku ini Bakalan ada pro dan kontaknya Kok jaman sekarang masih ngeracik-ngeracik krim Ya kan Om masih berani campur-campurin skincare gitu kan Kalau menurut aku itu balik lagi sama dari kita sendiri Nah apa bedanya Aku pake tiga produk Kelly, Meko, sama Ube Gensara Secara step by step Dan dengan cara aku campurin ketiga produk tersebut Nah sama aja kan Sama-sama Nanti produknya diaplikasikan ke wajah kita secara bersamaan Dan juga menurut aku Kalau aku campurin ketiga produk ini Bisa menghemat waktu saat kita pemakaian produknya Kedua, ingredientsnya juga jadi lebih maksimal Lebih komplit Daripada kita pake satu power cream aja Jadi disini aku cuma mau ngasih tau Cara aku bagaimana pengaplikasiannya Pemakaiannya di wajah aku Mau kalian cobain, ikutin atau enggak pun Nggak jadi masalah Cuma disini aku mau menginformasikan aja Gimana caranya aku pake ketiga produk tersebut Oke Sampai disini jelas ya Jadi aku harap Nggak akan ada pro kontra Karena semua produk yang aku pake juga aman Dari kandungan hidroquinone, merkuri Jadi udah aman, udah berbepom Jadi nggak akan ada masalah Oke Dan aku ingetin lagi juga ya ke kalian Bahwa skincare itu cocok-cocokan Semua produk yang aku rekomendasikan ke kalian Belum tentu cocok di kalian Walaupun di wajah aku itu cocok dan sangat bagus Ya Karena jenis kulit kita itu berbeda Pastinya Dan ingredients yang ada di skincare yang cocok ke kulit wajah kita itu juga pasti berbeda Nah lalu apa sih alasannya Aku mencampurkan produk-produk ini dan digunakan di wajah aku Yang pertama tadi kan Biar lebih memudahkan daripada aku pake step by step Tiga produk kan itu pasti lama Ya jadi lebih cepat Terus juga produk pearl cream itu Katanya sih sudah ada kandungan UV filter atau SPF-nya Nah tapi nggak ada keterangan lebih jelasnya Berapa SPF-nya Rata-rata di semua pearl cream juga dikasih tau deh produknya mengandung SPF atau nggak Nah jadi aku campurin lah sunscreen sama pelembab gitu Biar dipakainya juga lebih mudah Karena kan ada beberapa produk pearl cream ini yang susah di blend Tapi ketika aku campurkan ternyata mereka jadi teksturnya lebih lembut Tidak terlalu kental dan enak gitu di blendnya Nah terus juga kalau misalkan aku lagi pake kelly pearl cream nih Terus kan sebelumnya pake sunscreen dulu Nah ternyata itu nggak bisa di blend sama sunscreen yang aku pake Akhirnya dia mengeluarkan white case Terus si kellynya itu malah luntur gitu Nah disini aku akan kasih tau ke kalian gimana caranya aku mencampurkan ketiga produk tersebut Nah jadi yang pertama kita siapin dulu nih tentunya ya Ketiga produk yang akan kita campurin Disini aku bukain dulu satu persatu Ini yang meko Terus ini yang ubegin sara Ini lebih kecil dan sedikit ya isinya Nah kalian bisa lihat perbedaan warnanya dari ketiga produk ini Kita ambil setengah sendok aja ya Semuanya kita ambil setengah sendok perbandingannya jadi satu banding satu Ya biar pas gitu perbandingannya Disini aku menggunakan centong sayur buat ngeencerinnya nanti kan dipanasin Di kompor Nah kalian boleh pake apa wajan atau perserah lah ya Karena disini kan aku campurinnya sedikit Jadi pake centong sayur aja kayak gini Nah tapi nanti jangan lupa kalau mau dipake lagi nih si centongnya Dicuci bersih terus direndem pake air panas Biar lebih steril Ya habis dicuci direndem lagi sama air panas Nah ini aku udah ambil ketiga produknya Terus disini nyalain kompor Langsung aja kita panasin kayak gini Ini bakalan cepet meleleh kok Tuh baru beberapa detik aja udah langsung meleleh kayak gini Kita Nah kita aduk-aduk Sampai bener-bener semuanya Mencair Nah tapi nanti setelah kita Cairkan gini harus cepet-cepet Masukin ke pot ya Ke jar Harus cepet dimasukin ke wadah kejar gitu ya Karena dia bakalan cepet mengental lagi Ya nah disini aku udah siapin juga sunscreennya Oke sekarang kita langsung aja tuangin Si pearl cream yang udah kita lelehkan tadi Dimasukin ke pelembab Ini by the way pelembab yang aku pake Dari V brand glamour ya Nah setelah pelembab Aku masukin sunscreen ini dengan SPF 50 PA++ Ini dari Dalba Pai Demong Oke kurang lebih 1 sendok makan 1 sendok teh Ya yang kecil itu Nah baru abis itu kita campurin Sampai benar-benar rata dan menyatu Nah karena kan tadi si pearl creamnya itu Sedikit panas Jadi gampang gitu dicampurinnya Nah lama-kelamaan Jadinya itu seperti ini Nah karena ini masih hangat Jadi dia meleleh-leleh gitu loh Nah itu dia cara pencampurannya Terus disini aku mau kasih liat ke kalian Kalau diaplikasikan secara langsung ke wajah aku sekarang Karena kalau terpisah Kelly Meko sama Apa namanya Ube Gensara Kalian udah tau kan Gimana pas di wajah aku Nah tentunya kalau udah dicampurin Pasti tonenya atau warna Polkrimnya itu akan berbeda Oke sekarang aku bakalan Aplikasikan di wajah aku Terang banget ya nih Harus dari jauh tuh Jadi warnanya itu Setelah aku campurkan ketiga produk tersebut Dia lebih ke kuning langsat Nah terus juga untuk teksturnya sendiri Nah kalian bisa liat Tuh dia lebih lembut Dan tidak kental Tidak padat Karena disini aku pake pelembapnya lebih banyak Makanya teksturnya berubah Oke sekarang kita langsung aja Aplikasikan ke wajah aku Tadi sebelumnya aku udah pake base skincare Toner dan serum Langsung aja aku aplikasiin Oke kita akan Off play Jadi ini tuh enak banget Malah jadi kayak pake pelembap gitu Gak susah ngeblendnya Nah jadi untuk pencampurannya Kalian bebas mau pake pelembap apa Tapi yang cocok di wajah kalian Jangan ikut-ikutan Oh aku campuran pelembapnya pake ini Ikut-ikutan Nanti gak cocok Nge-DM aku Kak kok jadi beruntusan Banyak banget loh dari kemarin Kak aku pake Kelly Pake Meko Kok beruntusan begini Begitu Nah jadi aku ingetin lagi nih ke kalian Semua skincare Yang aku review Yang aku rekomendasikan Belum tentu juga cocok di kalian Ini kayaknya aku kebanyakan banget Pakainya Jadi Keputihan ya Keputihan banget gak sih Keputihan dong Jadi memang harus Sedikit aja Tadi tuh pakenya Padahal tadi juga gak terlalu banyak Kalian bisa liat gak finish looknya Glowing Parah Glowing banget Ya kan Aku emang sesuka itu Dan secinta itu Sama pearl cream Apalagi Setelah aku campurin kayak gini Malah makin bagus gitu Di wajah aku Nah terus juga Selain di wajah Aku campurin juga di body lotion Kalian mau liat gak Ya Nih Ini campuran body lotion aku Sama pearl cream Terus ditambah sama Body serum Mimi with AH Yang bisa 10 kali mencerahkan itu Dan bagus banget tau Di kulit nih Gak jauh beda lah ya Sama wajah aku Tangannya Jadi gak belang gitu Ini aku belum pakein Apa Sea lotionnya Nah kalau udah kayak gini Kalian boleh Diset lagi Pake Bedak Terus yang mau Makeupan Boleh langsung Ke step makeupan Nah tapi biasanya Aku cuma Kayak gini aja Karena Aku suka banget Sama finish looknya Yang glowing Kayak gini Nah jadi Mungkin itu aja ya Video dari aku Dan buat kalian Yang mau request lagi Aku nge-review Pearl cream Merk apalagi Boleh tulis di komentar Nah next video Karena ada yang berkomentar Di video aku Yang lagi nge-review Ubay Ginsara Katanya Cobain Kuina Pearl cream Nah Aku udah beli Dan sekarang lagi Di perjalanan Paketnya belum sampe Jadi aku bakalan Review itu Di video selanjutnya Kalian Stay tune aja Jangan lupa Di subscribe dulu Biar gak ketinggalan Video review dari aku Oke mungkin Sampai disini aja Video kali ini Makasih banyak Kalau yang udah nonton Dari awal sampai akhir Aku ingetin lagi Ke kalian Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Terus follow instagram Dan tiktok aku disini Thank you for watching See you next time Di video aku selanjutnya Bye 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 bye